Allah berfirman Jadi kalau ada pertanyaan Mengapa kita ini hidup? Allah tidak punya tujuan lain, tidak punya niat lain Kecuali agar beribadah kepadanya Nah sekarang pertanyaannya Kalau Allah menghidupkan kita hanya untuk beribadah Kira-kira persiapan kita yang dominan Mempersiapkan kematian atau memperbiasakan hidup? Jujur Anak tidak diterima di SMP negeri Waduh orang tuanya gurung kuming Kita mempersiapkan keluarga itu kadang-kadang Bukan dipersiapkan bagaimana besok sekamar di surga Tidak ada itu Bahkan dengan cara haram pun ditempuh Anaknya disiapkan uang untuk nyogok agar bisa kerja Apa ini persiapan kehidupan?